Ya, sementara itu di pertandingan lainnya Karateka Sumatera Utara, Leika Al-Humaira Lubis berhasil merebut medali emas di nomor under 68 kg putri. Leika keluar sebagai pemenang usai kalahkan Karateka Jawa Barat, Anissa Rizkia dengan skor 2-1. Medali emas kembali ditorehkan tuan rumah Sumatera Utara di Pekan Olahraga Nasional ke-21. Kali ini, medali emas diraih dari cabang olahraga Karate nomor komite perorangan putri. Leika Al-Humaira Lubis berhasil mengalahkan kontingen asal Jawa Barat, Anissa Rizkia di partai final. Ia menang dengan skor tipis 2-1. Kejutan Leika sudah tersaji sejak babak delapan besar. Ia berhasil mengalahkan unggulan Jakarta, Seiko Georgiha Jevanya. Seiko sendiri merupakan Karateka Indonesia yang memiliki ranking 5 dunia. Usai mengalahkan Seiko, Leika kembali harus berhadapan dengan atlet berlabel nasional. Di partai semifinal, Leika harus bertanding dengan atlet Jawa Timur, Monika Resuara. Sebelum akhirnya melaju ke partai Pamungkas. Kami ingat sih, rebarnya lupanya. Sebenarnya, biasanya masih ada dong rasa kita yang gak mau semua yang dilakui. Kita sudah bersih, ya sudah. Biasanya ada perasaan tanpa kalah, perasaan tanpa bersemangat yang berlain. Kita sudah menjaga persistensinya, terus semangatnya, terus fight. Nah, karena memang Karateka dalam pilihan hidupnya, bisa sebagai orang tua, ya. Kita bisa menjaga. Medali Masini merupakan yang pertama bagi Leika di Pekan Olahraga Nasional. Bahkan PON ke-21 merupakan laga debut bagi Leika Al-Humaira Lubis. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, NTV melaporkan.